Bagaimana komponen autoinducer dan reseptor itu bekerja? Coba kita lihat gambar yang di bawah ini Ini sudah ada penjelasannya Komponen forum sensing terdiri dari autoinducer sintase Jadi autoinducer sintase ini berfungsi untuk menghasilkan AHL Dan regulator transkripsi atau protein aktifator yang ini AHL yang dihasilkan oleh autoinducer ini kemudian akan terlepas ke lingkungan Keluar dari internal sel Akan berdifusi keluar sel Dan sel lain juga akan melakukan hal yang sama Sel dengan spesies yang sama Pada saat konsentrasi AHL di lingkungan mencapai level yang cukup Maka AHL akan masuk ke dalam sel Dan berikatan dengan protein aktifator Jadi dia akan masuk ke dalam sel Baik itu AHL yang dihasilkan oleh sel yang lain Maupun AHL yang dihasilkan oleh sel ini sendiri Maka dia akan berdifusi Masuk ke dalam sel Masuk ke sel ini juga Masuk ke sini juga AHL yang masuk ke dalam sel akan berikatan dengan protein aktifator Jadi dia akan berikatan dengan protein aktifator Ini di sini Nanti kita hapus dulu AHL yang masuk ke dalam sel Kemudian akan berikatan dengan protein aktifator Dan protein aktifator akan teraktifasi Untuk memulai peranannya Sebagai regulator Untuk mengaktifasi berbagai gen Yang berhubungan dengan fungsi fisiologis tertentu pada bakteri Seperti untuk virulensi Kemudian untuk pembentukan biofilm dan seterusnya Nah berkaitan dengan fungsi quorum sensing ini Untuk meregulasi sifat virulensi pada berbagai jenis bakteri Virulensi Akhir-akhir ini semakin banyak saja Jenis-jenis bakteri patogen Yang resisten terhadap antibiotikan Yang disebut dengan multidrug resisten bakteria Diperkirakan tahun 2050 Jenis-jenis antibiotik yang ada sekarang ini Itu tidak akan mampu lagi untuk Mengatasi infeksi mikrobial tersebut Jadi ini merupakan suatu tantangan Untuk terus mencari antibiotik Antimikrob yang baru Seperti itu Termasuk juga bagaimana pengembangan metode Untuk mengontrol patogen yang resisten Ada beberapa jurnal Yang meneliti mengenai Apa yang disebut dengan Anti-quorum sensing Anti-quorum sensing Atau inhibitor quorum sensing Inhibitor quorum sensing Apa anti-quorum sensing itu? Jadi anti-quorum sensing itu Merupakan suatu senyawa Yang berfungsi untuk Menghambat quorum sensing pada mikroorganism Mekanisme kerjanya Kalau ada auto-inducer Yang disini misalnya Jadi anti-quorum sensingnya Itu bisa mendegradasi auto-inducer ini Sehingga Jumlah auto-inducer yang ada di lingkungan Itu tidak sampai Pada jumlah yang quorum Atau tidak sampai pada jumlah yang cukup Untuk bisa Masuk lagi Kedalam sel Jadi kalau sudah dia tidak bisa masuk lagi Kedalam sel Maka protein regulator Tidak bisa diaktifasi Sehingga transkripsi gen Itu tidak bisa terjadi juga Nah oke untuk lebih jelasnya Kita akan lihat Bagaimana mekanisme Quorum sensing pada Bakteri Bioluminescence Vibrioviseri Nah pada slide ini Ini ada gambar Sel bakteri Bioluminescence Vibrioviseri Yang digores pada media nutrien agar Bakteri ini menghasilkan Enzim lusiferasa Yang mengakibatkan Dia bisa glowing Jadi pomotretan Dilakukan pada kondisi gelap Hanya ada cahaya Yang dihasilkan oleh Bakteri tersebut Jadi beginilah dia Kalau dipotret Pada kondisi gelap Bakterinya akan fluorescence Nah sekarang kita lihat Bagaimana Quorum sensing Pada Vibrioviseri ini Nah tadi di awal Sudah disebutkan Bahwa Antara gram positif Dan gram negatif Itu dia mempunyai Jenis autoinducer yang berbeda Kalau pada gram positif Autoinducernya adalah Small peptida Kalau pada gram negatif Adalah hasil homoserine lakton Nah Vibrioviseri ini Termasuk gram negatif Coba kita lihat Bagaimana mekanisme Quorum sensing Pada Vibrioviseri Oke kita gambarkan Sel Vibrioviseri Seperti ini Kemudian sel yang lain juga Banyak Nah sel Vibrioviseri Juga banyak Di lingkungan Tentu saja Besarnya sama ya Ini hanya ilustrasi saja Supaya space Menggambar kita cukup Oke disini juga Banyak Kemudian komponen Quorum sensingnya Terdiri dari Autoinducer sintase Yang disebut dengan LUX-I Kemudian regulator transkripsi Yang disebut dengan LUX-R Oke AHL yang dihasilkan oleh LUX-I Sini Di dalam sel Kemudian Akan keluar Ke bagian eksternal Keluar sel Individu-individu Di dalam populasi ini Juga akan mengeluarkan AHL Yang sama Dalam jumlah yang banyak Selnya Semakin banyak sel Semakin banyak Autoinducer Yang dikeluarkan Ini juga demikian Ketika konsentrasi Autoinducer Semakin tinggi Di lingkungan Maka Autoinducer Akan balik lagi Masuk Ke dalam sel Dan berikatan Dengan LUX-R Dia akan berikatan Dengan LUX-R Dan mengaktifasi LUX-R Untuk memulai Peranannya Sebagai regulator Misalnya Kalau ada Sekuen DNA Di sini Kita gambarkan Saja Seperti ini Maka LUX-R ini Akan Mengaktifasi Transkripsi Gen-Gen Yang ada hubungannya Dengan Mekanisme Quorum Sensing Misalnya Dalam hal ini Adalah Bioluminescence Nah Coba kita lihat lagi Yang ini Nah di sini Disebutkan Bakteri ini Menghasilkan Enzim Luciferase Jadi yang dihasilkan Adalah Luciferase Gen yang Diaktifasi Oleh LUX-R Adalah Gen yang Berhubungan Dengan Sintesis Luciferase Nah bagaimana Kalau pada Bakteri Gram Positif Dimana Autoinducernya Berupa Small Peptida Sekarang Kita gambarkan Saja Ilustrasi Selnya Misalnya Seperti ini Dalam populasi Tentu ada Individu-individu Yang lain Di sini Sel-sel Yang lainnya Oke Misalnya Ini adalah Gen yang Mengkode Small Peptida Small Peptida Dihasilkan Berupa Precursor Di sini Kita gambarkan Molekulnya Seperti inilah Jadi Autoinducernya Berupa Peptida Yang termodifikasi Pasca Translasi Jadi Sifatnya Tidak Permeable Sehingga Ketika Dikeluarkan Keluar Sel Maka Dia harus Dikeluarkan Melalui Mekanisme Transporter Jadi Dia tidak bisa Berdifusi Sendiri Harus Ada Transporter Melalui ABC Transporter Dia dikeluarkan Ke Bagian Eksternal Individu Yang lain Juga Demikian Mengeluarkan Jika jumlahnya Jika jumlahnya cukup Banyak Di luar sel Ini juga Mengeluarkan Jadi Jika jumlahnya Jumlah konsentrasinya Cukup banyak Di luar sel Maka Peptida ini Akan terikat Pada Protein Sensor Kinase Protein Sensor Kinase Kita Gambarkan Saja Seperti Ini Oke Ketika Protein Sensor Kinase Ini Berikatan Dengan Peptida Maka Secara Otomatis Dia akan Mengalami Fosporilasi Kemudian Fosfat Akan Ditransfer Ke Protein Regulator Misalnya Inilah Protein Regulator Yang ada Di dalam Sel Dan Protein Regulator Yang ter Posporilasi Ini Akan Memodulasi Ekspresi Berbagai Gen target Misalnya Disini Ada Gen target Dia akan Memodulasi Atau Mengatur Ekspresi Gen target Ini Sehingga Nanti Akan Dihasilkan Molekul Yang ada Kaitannya Dengan Fungsi Fisiologis Tertentu Pada Bakteri Nah Seperti Itu Kira-kira Mungkin Ada Yang Tertarik Mengenai Bagaimana Mekanisme Terbentuknya Cahaya Pada Bakteri Bioluminescence Nah Sebenarnya Bakteri Bioluminescence Ini Adalah Termasuk Bakteri Yang Fakultatif Aerob Fakultatif Aerob Tapi Mekanisme Bioluminescence Ini Bisa Terjadi Ketika Ada Oksigen Jadi Komponen Yang Diperlukan Untuk Bioluminescence Ini Adalah Luciferase Enzim Luciferase Maksudnya Kemudian Aldehyde Alifatik Rantai Panjang Lalu FmN Atau Flavin Mononukleotida Dan Tentunya Oksigen Ya Dan Juga NADH Sebagai Donor Elektron Jadi Mekanismenya Nanti Kira-kira Seperti ini FmNH2 FmNH2 Dan O2 Dan RCHO Aldehyde Alifatik Kemudian Dengan Perantaraan Luciferase Akan diubah Menjadi FmN Plus RCOH Plus H2O Dan Cahaya Ini dia Ya Tentunya Disini Ada Donor Elektron Dari NADH Berubah Menjadi NAD Plus H Kira-kira Seperti ini Ini Luciferase Oke Demikian Ya Mudah-mudahan Penjelasan ini Bisa sedikit Membantu Untuk Memahami Bagaimana Mekanisme Quorum Sensing Pada Bakteri Saya Ucapkan Selamat Belajar Salam Sukses Dan Jangan Lupa Bahagia Bye Bye Wassalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax